Hai, welcome back to Rienda Sofa Vlog dan vlog kali ini aku bakalan sharing ke kalian berapa besar sih gaji seorang part-timer di Taiwan Nah, part-timer di Taiwan itu sistem penggajiannya adalah 1 jam Untuk 1 jamnya sendiri itu sebesar 133 Taiwan Dollars atau sekitar 60.000 rupiah kalau dikursin ke Indonesia Dan itu juga udah diatur oleh pemerintah Taiwan sendiri Nah, untuk jam kerjanya sendiri itu tergantung kalian dan juga tergantung tempat kalian bekerja Contohnya aku, aku kerja di GFTV dan di Telkom Indonesia Kalau di GFTV itu aku bisa request jam kerja dan juga hari apa aku bekerja dan juga sama-sama yang ada di Telkom Taiwan Tapi untuk di vlog ini, aku nggak mau bahas berapa gaji yang aku dapat Jadi kita seandai-andainya aja ya Just in case kalian seorang mahasiswa dan seorang part-timer di kasir toko Indonesia Jadi, Senin sampai Jumat nih kalian kuliah Jadi, kalian cuma punya waktu Sabtu dan Minggu untuk bekerja Jadi, let's say 2 kali dalam 1 minggu Which is itu ada 8 hari dalam 1 bulan Nah, dalam 1 hari sendiri kalian juga bisa request tuh ada berapa jam yang kalian mau Atau mungkin laupan atau pemilik tokonya udah mewajibkan kalian untuk kerja dari pagi sampai sore Contohnya aja dari jam 9 sampai jam 5 sore Jadi, berapa jam? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 Nah, berarti dalam 1 hari tersebut kalian bakalan kerja 8 jam Oke, let's do mathematics Ini 2 hari dikali 4 minggu Jadi, 8 hari dikali 8 jam Sama dengan 8 kali 8 64 jam Oke Kemudian 1 jam Kalian bisa dapat Atau earn money sebesar 133 NTD Ini berdasarkan Pemerintah Taiwan So So 64 Jadi, dalam 1 bulan Kalian bisa dapat 64 jam Dikali 133 NTD Let me do Calculator 64 dikali 133 Sama dengan Sama dengan 8.512 Taiwan Dollars Atau sekitar Anggap aja 8.500 dikali 450 rupiah Per satu NT Sama dengan 3.830.400 rupiah Berarti Dalam 1 bulan Kalian bisa dapat 8.512 Taiwan Dollar Atau sebanyak 3.830.400 rupiah Dalam 1 bulan Yeay Kalian sendiri sudah tahu kan Berapa penghasilan yang bisa kalian dapatkan Menjadi seorang part timer di Taiwan Nah Untuk persyaratannya sendiri Apa aja sih Jadi itu persyaratannya Cuma satu sih Yang aku tahu Yaitu Cuma working permit Gimana cara dapetin working permit kak Nah Working permit itu Bisa kalian dapatkan di kampus kalian masing-masing Jadi Kalian datang aja tuh Kalau di NTUST Kalian datang ke OIA Atau Office International Affairs Terus kalian isi formulirnya Human Nama Nomor paspor Atau nomor IRC Atau KTP KTP Taiwan Atau apa lagi ya Ya Formula biasa lah Tapi kalian harus dapat Tanda tangan Dari departemen kalian Atau dari profesor kalian Ini dia contoh working permit Kalian bisa lihat Work permit Dan Ada tuh nama aku disini Suvei Dan identitas yang lain-lain-lainnya Jadi itu dia Penghasilan kalian Yang bisa kalian dapat Dalam satu bulan Sebagai seorang part timer Di Taiwan Gimana Menurut kalian Gede gak Ya Kalau dibandingin di Indonesia 3.800.000 itu Udah di atas UMR gak sih Tapi kita lihat lagi Living cost di Taiwan itu kan Lebih mahal dibandingin Yang ada di Indonesia Jadi berapapun yang kalian dapat itu Ya let's say Masih balance lah Gak boleh dibandingin Nah Buat teman-teman nih Yang mungkin Cuma dapat Twist and fee Atau cuma dapat Uang kuliah gratis Selama kuliah di Taiwan Dan tidak dapat Manlist taipan Atau Dapat uang jajan Per bulan dari kampus Ya Sebenernya Kalian gak harus Khawatir sih Karena Kalau misalnya Kalian lebih giat lagi Kalian bisa Part time Tapi itu tergantung kalian Dan juga tergantung Profesor kalian sih Kalau misalnya kalian Niatnya udah pengen kerja Tapi ternyata Profesor kalian gak kasih izin Ya mungkin Belum rezekinya Tapi ini sebagai Apa ya Jadi kayak Pertimbangan lah Buat kalian Yang mungkin Mau Mau kuliah Tapi Gak dapet Biasi swafull Dari kampus Yang kalian tunjuk So Oke That's all Thank you Jangan lupa Subscribe And like Bye Ters Aduh 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 Aduh